Antonius Kevin Budisaputra yang berusia 21 tahun mendapatkan penghargaan cendekia utama dalam wisuda ke-26 Universitas Multimedia Nusantara pada Sabtu 22 Juni 2024. Cendekia utama merupakan penghargaan untuk mahasiswa terpilih yang selama kuliah aktif dalam berbagai kegiatan dan mampu mempertahankan nilai akademisnya. Antonius merasa bersyukur karenanya diberikan predikat menjadi cendekia utama setelah menyelesaikan kuliahnya. Antonius menceritakan sosoknya semasa kuliah hingga mampu mendapatkan penghargaan ini. Ia berujar semasa kuliah dirinya merupakan orang yang bisa membagi waktu antara kuliah dan berorganisasi. Meskipun fokus berkuliah, ia tetap mengasah kemampuannya di luar jam kampus. Antonius turut menjelaskan caranya membagi waktu antara belajar dan berorganisasi. Menurut Antonius, semua bisa berjalan dengan seimbang jika mampu melakukan manajemen waktu dengan benar. Menurut Antonius, tips yang paling mudah adalah bisa mengatur waktu sesuai prioritas. Selama menjadi mahasiswa, Antonius telah mengikuti organisasi seperti menjadi ketua anti-narkoba, sekretaris pendahara Dewan Keluarga Besar Mahasiswa UMN, hingga menjadi ketua himpunan mahasiswa informatika. Tak hanya di dalam kampus, Antonius juga aktif berorganisasi di luar UMN. Setelah mendapatkan penghargaan ini, Antonius berharap agar karirnya akan lebih baik ke depannya. Setelah ini, Antonius akan kembali membangun karirnya dengan bekerja dan menyalurkan ilmu yang sudah dimilikinya. Terpenting, Antonius bertekad akan membangun bisnis sendiri untuk membuka lawangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, Antonius menjadi satu dari 445 wisudawan-wisudawati UMN ke-26 di ISBSD City, Kabupaten Tangerang pada Sabtu 22 Juni 2024. Sebenarnya secara keseluruhan, cendekia utama ya, itu tuh suatu penghargaan yang dikasih buat mahasiswa yang aktif secara organisasi, soft skill, dan juga berprestasi secara akademis. Nah, kurang lebih itu dikasih sebagai penghargaan kepada mahasiswa yang kurang lebih begitu. Kamu sendiri berarti seperti apa nih sosoknya di waktu kuliah sampai bisa disempatkan seperti itu? Oke, yang pasti kalau namanya kita kuliah, gak boleh lupa bahwa prioritas utamanya adalah akademisnya. Nah, dari akademis kita perlu mengutamakan tuh ya pasti berkaitan dengan IPK, tugas-tugas, dan lain-lain. Dan yang kedua, salah satu yang membedakan kuliah dari jenjang pendidikan lain adalah jadi bagaimana cara kita mengasah soft skill kita. Yaitu melalui kegiatan berorganisasi, aktif di berbagai macam kepanitiaan, dan juga di berbagai macam event atau kegiatan yang seperti menjadi asisten lab, lain-lain. Baik, untuk kamu kan aktif organisasi, terus untuk bisa membagi waktunya sama kuliah tuh gimana caranya? Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton!